Pemirsa masyarakat desa Besan Kecamatan Dawan Kelungkung dengan berbagai potensi yang dimiliki desanya sangat berkeinginan menjadikan desanya sebagai objek desa wisata. Untuk mendukungnya, seluruh komponen masyarakat bergerak berburu sampah plastik. Kegiatan yang dinamakan ketok semprong bersih-bersih sampah plastik dibuka oleh Bupati Kelungkung Inyo Mansuwirta. Selain masyarakat setempat, kegiatan juga diikuti oleh Yayasan Tres Hero Bali. Acara diawali penanaman pohon perindang oleh Bupati Swirte, Ketua Pogdarwis Bukit Abah Desa Besan dan Prajuru Desa. Selanjutnya ratusan peserta yang sudah melengkapi diri dengan kantong dan penjabit sampah menyebar berburu sampah dari jalan, tegalan hingga selokan dan sungai yang kering. Untuk mendukung desa Besan dengan potensi alamnya yang indah dan aneka produk rajinan tradisional seperti gula merah dan dodolnya sangat cocok untuk menjadi desa wisata. Seluruh komponen masyarakat desa harus memulai dari hal yang paling sederhana yaitu pemberantasan sampah plastik. Karena sampah plastik sudah merusak pemandangan alam dan mencemari setiap sudut tempat. Bupati Swirte mengatakan, kegiatan ini sudah sejalan dengan program pemerintah pusat yaitu Indonesia Bersih dan Hari Peduli Sampah Nasional. Zaman sekarang manusia tidak bisa menghindari penggunaan plastik. Namun Pemda Kelungkung memiliki solusi dalam mengurangi sampah plastik melalui tempat olah sampah setepat. Seluruh masyarakat harus melawan sampah, utamanya sampah plastik. Sampah plastik telah mengganggu kesuburan tanah dan merusak biota laut. Di Desa Besan, dalam rangka kita bersama-sama mendukung program pemerintah di mana sekarang dicanangkan Indonesia Bersih dan kemarin juga beberapa hari yang lalu diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Dan tentu apa yang dilakukan di Desa Besan ini mengambil salah satu bagian dari sampah yang paling berbahaya di mana mengadakan acara meresik sampah plastik dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang disebut dengan ketok semprong melawan sampah plastik. Karena kita sadari bahwa sampah plastik sangat berbahaya dan sekarang laut kita, terumbu kalang kita karena sampah plastik yang ada di sini pun ya kita tanpa ketahui itu akan sampai ke laut. Dan yang paling penting lagi, sampah plastik ini akan mengganggu kesuburan tanah. Sematera itu Ketua Panditian dan juga Ketua Pogdarwis Bukit Abah Desa Besan dengan Supas Tawa mengatakan kegiatan ini dalam rangka ulang tahun Vila Bela Kita yang kedua serta mendukung terwujudnya objek wisata Desa Besan. Dirinya berinisiatif menggerakkan seluruh masyarakat membersihkan sampah plastik yang telah banyak mencembali lingkungan Desa Besan. Selaku Ketua Pogdarwis berupaya supaya kegiatan ini terus berkelanjutan. Sejak Mangkibar dan Bela Kita berdiri dua tahun yang lalu banyak sekali masukan dari tamu-tamu yang peduli dengan lingkungan. Karena Trash Hero ini adalah suatu komunitas non-profit yang memang betul-betul mengabdi kepada Ibu Pertiwi untuk membersihkan sampah plastik. Karena ini apa yang dibilang sama Pogdarwis tadi adalah momok bagi kita semua. Kita all out harus memerangi sampah plastik. Mudah-mudah ini terlaksana dengan baik. Digelarnya acara ini seluruh masyarakat sadar tentang membayas sampah plastik dan membiasakan diri untuk memerangi sampah plastik.